Halo Whatsapp Roiler, Assalamualaikum Apa kabar kalian semua Gua harap kalian yang ada di rumah, di kantor, dimanapun kalian berada kalian tetap sehat-sehat aja Kali ini gua mau ngajakin kalian makan bakmi ahok Bakmi ahok Nah sekarang gua udah di sebrang tempatnya nih Penasaran kayak gimana rasanya? Yuk langsung aja ikutin gua Tonton video ini dari awal sampe akhir Jangan di skip-skip Tonton terus Nah Broiler, ini gua udah pesen bumi ayam sama bihun ayamnya Nah ini dia nih, ini udah gua tuang ke mangkok gua nih Mantep ya Ini mie ayamnya sih menurut gua sih simpel sih Dia itu gak ada sayuran Dia cuma bakmi, minya, terus sama ayam Nah, kalo gua pesennya itu bakmi ayam pangsit Nah kalo misalkan bakmi disitu di presisnya cuma bakmi pangsit aja Dia udah inglot sama ayamnya Nah, kayak gini nih Ini khas-has bakmi Tionghoa banget nih Dia ini ayamnya ayam kampung ya Ayamnya ayam kampung Ini untuk pangsitnya nih Pangsitnya Ini pangsitnya bukan pangsit goreng Tapi pangsit kuah Nah, untuk tekstur dari mie-nya sendiri nih Bakmi-nya itu bakmi mie karet ya Jadinya tebel-tebel begini nih Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita cobain yuk Enak banget Ini rasanya menurut gua Balance gak over Yang gua suka dari Bakmi Tionghoa ini Dia tuh gak Gak terlalu banyak Bumbu kayak Mendok-mendok gitu Nah Dan disini juga Penampilannya juga oily banget nih Penampilannya oily banget nih Berminyak gitu Jadi tebel Sebetulnya Gua kemarin udah kesini Dan satu porsinya tuh Gua cuma makan Mie Mie ayam Gak pangsitnya Udah kenyang banget Nah, kali ini gua dateng lagi nih Nyobain pangsitnya Sekarang ayamnya Ayamnya kita coba Ayamnya juga gurih Hasas ayam kampung gimana nih Yang Dagingnya tuh kenyal Enak Dan dia gak Elasnya tuh gak berlebihan Pas lah Infonya ini Dia cara ngerebusnya ini Ini cuma dikasih Direndem aja Pake air Terus dikasih garam Udah Tapi bisa enak begini ya Sekarang Pangsitnya nih Kita coba pangsitnya Nanti kalo kalian mau kesini Ketika aja di Google Map Bakmi Haji Ahok Itu udah Ada kok Gampang Nah, sekarang mau gua tambahin Saush Sambalnya Wah Kalau karakternya dari Mika Red ini kan Dia kan bentuknya besar-besar ya Gede-gede ya Nah, ini tuh Dia tuh kekenyalannya tuh masih sopan gitu Jadi kalo misalnya digigit tuh gak Gak balik gitu ya Fangsitnya Ancet-ancet Kalo ini dinyaminin 100% halal Jadi Kalian gak perlu ragu-ragu lagi Kalo misalkan mau ngerasin Mbak Mi Nah, ini Nah, dia itu Kalo bukanya itu Dari jam 7 Sampai jam 2 siang Kalo misalnya hari Jumat Dia Buka sampai Jam 11 Sebelum apa Sebelum Jumatan Kenapa dia gak sampai malem Karena dia ini Mie-nya ini dia bikin sendiri Jadi mereka garanti Kalo ini tuh Halal 100% Kalo ini menurut gua Salah satu Mie ayam Mbak Mi Ayam Tionghoa yang paling enak Salah satunya Antara ini Kalian maji kesini Habis Mantep sih Buka banget Gua pengen review Biun Ntar dulu deh Enough dulu Jadi konon Info dari Karyawannya Kan gua tanya Kenapa namanya Mbak Mi Haji Ahok Ini yang punya orang Tionghoa Muslim Nah, ternyata Itu dia orang asli Jawa Orang asli Jawa Tapi dia Pernah kerja Di Mbak Mi Dia pernah ikut sama orang Nah, udah kerja lama Mbak Mi Dia izin Izin sama pemilik Amal Ininya lah Amal atasannya dulu lah Dia izin Mau buka Mbak Mi Nah, akhirnya Dia buka sendiri Dan kata Atasannya dulu Dia bilang Lu pake aja nama Ahok Nah, akhirnya dibuka lah Mbak Mi Ayam Ahok Ya, sekian dulu Review Mbak Mi Ayam Haji Ahok Nah, kalo kalian ada Klik dan saran Boleh Tulis di Kolom komentar Kalo kalian juga ada Referensi kuliner Deket rumah Atau deket kantor kalian Kalian juga boleh Tulis di kolom komentar Nah, nanti kita pertimbangkan Untuk kita review Oke, sekian dulu Video dari Mr. Share Sampai ketemu lagi Di video Kita selanjutnya Yip Yip